hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi di channel Dr Ngapak resmi banget membukaannya ya oke ya langsung saja nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan quick guide wah pakai quick guide quick to cepat guide itu panduan jadi panduan setting dimensi lagi ya kalau kemarin kan saya detail banget dari part 1, part 2, part 3, dan part 4 ya Nah sekarang bagi teman-teman yang pengen cepat settingannya ya saya sudah bikinkan quick guide atau panduan cepatnya untuk setting dimensi cuma catatan yang perlu yang perlu dicatat adalah yang saya buat ini adalah setting dimensi untuk skala 4 1 banding 1 di kertas 4 ya oke dan settingan ini versi draft ngapak artinya sebagai basic saja atau panduan-panduan singkatnya dasarnya bagi teman-teman yang baru dulu pertama pelajaran toket daripada ngeri setting ayo nanti gambar yang buradul itu ya oke aja ke Sven langsung saja nah settingnya kayak gini ya ini saya urut dari 0012 dan seluruh sampai ke nomor 7 sebuah satu-satu nih Nah di sini seperti biasa kemarin kita tekan D enter maka muncul seperti ini ya kemudian pokoknya patokannya adalah yang saya centang itu yang disetting ya yang saya centang merah adalah yang disetting kayak gitu ya oke nah ikutin saja centang merah ini oke ini yang kedua centang lain ini ikutin aja centang 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 ya ikutin saja pokoknya terus yang kedua tetap symbol and arrow ini juga nah khusus untuk panah ini boleh milih gayanya bebas mau panah mudah seperti apa ya ini ikutin saja lah yang nggak dicentang abaikan oke ya lanjut teks nah di teks ini dan yang di perlu dirubah adalah ini yang perlu disetting maksudnya ya yang centang ini ini kemudian jangan dilanjutkan ke ke gambar berikutnya tapi ke B ya ke B B ini tampilannya adalah setting teks ini penting teks nah rumusnya teks ini kalau 1 banding 1 adalah heightnya atau besarnya besaran fontnya tuh 2 sampai 2,5 tapi saya tulis disini 2,5 ya 1 banding 1 2,5 jika 1 banding 2 ya tinggal dikalikan 2 2,5 kali skalanya 2,5 kali 2 artinya 5 nah rumusnya nih 2,5 angka ini kali skalanya ya kayak gitu gampang kan nah ini yang centang ini aja ini bisa milih fontnya ya kalau udah sekarang lanjut nah untuk yang fit yang perlu disetting yang paling penting adalah disini disini adalah tulis saja set skalanya misalkan 1 banding 1 ya 1 1 banding 2 ya tulis 2 1 banding 5 5 1 banding 1 100 begitu ya lainnya ikutin saja disini gampang banget kan lanjut primari unit nah ini cukup ini aja ini dan ini lainnya abaikan yang gak disintang abaikan yang disintang silahkan di disesuaikan ya lanjut nah untuk tapi yang alternate unit dan toleran ini kalau saya sih biarkan saja ya begitu saja nah untuk panduan ini nanti saya maksudnya linknya saya taruh di deskripsi untuk di download ya oke seperti itu jadi cepat tidak perlu nonton video langsung download aja maksudnya tidak perlu nonton video yang banyak ini loh nah yang ini tapi kalau pengen detailnya silahkan tonton satu persatu dari part 1 part 2 part 3 dan part 4 itu penjelasannya ada disitu tapi untuk quick guide nya ada disini silahkan di download buat cerai sekian aja pendek jelas padat sangat bermanfaat oke jangan lupa subscribe biar nyonya tetap semangat oke sampai ketemu di video tutorial berikutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati